Intro Resmi, A9 pulangkan Matteo Gabia dari Villarreal A9 mengumumkan bahwa mereka telah memulangkan Matteo Gabia dari Villarreal Back berusia 24 tahun itu, tak mendapat tempat di squad utama Milan pada musim 2023-2024 ini Rossoneri sudah punya Fikaio Temori, Malik Ziel, Simon Kerr, dan Pierre Kalulu Gabia akhirnya dipinjamkan ke Villarreal Rencananya ia akan bermain semusim di klub La Liga tersebut Namun Milan memutuskan memangkas masa peminjamannya dari Villarreal Rossoneri memanggilnya pulang pada pertengahan musim Kabar bahwa A9 akan memulangkan Matteo Gabia sudah muncul dalam beberapa pekan terakhir Pada akhirnya, Gabia resmi balik ke San Siro pada hari Rabu 3 Januari ini Milan mengumumkan kepulangan Gabia di laman resminya A9 dapat mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah dicapai untuk mengakhiri masa pinjaman Matteo Gabia di Villarreal SV lebih awal Alhasil, sang pemain akan kembali bergabung dengan tim utama hari ini Selamat datang kembali, Matteo A9 memang terpaksa harus memulangkan Matteo Gabia dari Villarreal Pasalnya, lini belakang mereka krisis pemain Mereka sebelumnya kehilangan Pierre Kalulu Disusul kemudian oleh cedaranya Malik Ziel Terbaru, Fikaya Tomori juga tumbang Mereka menyusul Matteo Caldera dan Marco Pellegrino Milan kini cuma punya Simon Kerr yang siap bermain Dan back muda yaitu Giancarlo Simic Sementara itu, Teo Hernandez untuk sementara ditarik dari fullback kiri untuk bermain sebagai back tengah Takdir pertemukan A9 dengan Matteo Rossoneri dapat ancaman nyata di Coppa Italia A9 harus menghadapi nasib cukup rumi Setelah mengetahui lawan yang dihadapi di perempat final Coppa Italia A9 bakal berhadapan dengan tim kuda hitam yakni Atalanta Memang jadwal perempat final Coppa Italia antara Atalanta vs A9 Masih cukup lama berlangsung Pasalnya A9 dan Atalanta baru akan bentrok di perempat final pada 11 Januari 2024 mendatang Meski masih beberapa waktu lagi, A9 sudah mendapatkan perang urat syaraf Bahkan kata-kata pedas itu terucap dari sang mantan pemain yang kini membela Atalanta Yaitu Charles de Cattler De Cattler sesumber A9 harus mewaspadai kekuatan Atalanta Pemain asal Belgia ini tak bisa memungkiri berjumpa A9 memiliki kesan tersendiri Ia menganggap laga kontra Rossoneri menjadi sebuah duel spesial Memori yang penuh dirajut oleh de Cattler di San Siro menjadi penyebab utama Meskipun sempat berseragam Rossoneri, Charles de Cattler tak bisa menanggalkan begitu saja klub yang dibela saat ini Untuk itu ia fokus mengantar Atalanta menjadi pemenang di setiap pertandingan Tak terkecuali saat mereka akan menghadapi A9 di perempat final Coppa Italia nanti De Cattler akan mencoba membawa Atalanta memenangi Coppa Italia Ini adalah laga spesial menghadapi AC Milan Ucap de Cattler dikutip dari Football Italia Mereka perlu waspada terhadap kami Terutama ketika kami bermain seperti ini Kami akan mencoba memenangkan Coppa Italia Tetapi kami harus mewaspadai Milan terlebih dahulu Sambungnya Tak ingin kehilangan bakat pemain muda AC Milan Rayu John Carlos Simic perpanjang kontrak AC Milan tak ingin kehilangan bakat mudanya Yanni John Carlos Simic Yang tampil menawan dalam beberapa minggu terakhir Laporan Milan News mengatakan Bahwa pemandu bakat AC Milan Mencium kehebatan John Carlos Simic Saat masih bermain untuk Stuttgart Ketertarikan AC Milan dibuktikan dengan Sodoran kontrak untuk John Carlos Simic Perlahan Carlos Simic menunjukkan perkembangannya Setelah datang ke San Siro pada setahun lalu John Carlos Simic mencuri perhatian Saat membelati muda AC Milan Primavera Yang dilatih oleh Ignazio Abate Dengan peningkatan performa itu Staff kepelatihan AC Milan Tertarik mempromosikannya ke skuad utama Tepatnya musim panas September kemarin Stefano Pioli berkesempatan melatih John Carlos Simic Secara langsung Ia pun ikut dalam Tour AC Milan di Amerika Serikat Bahkan back lahiran 2 Mei 2005 itu Menjadi starter di pertandingan Tour Saat menghadapi Real Madrid Keberadaan John Carlos Simic saat itu Untuk menggantikan Matteo Gabi Yang segera dipinjam ke John Carlos Simic mampu menjawab Kupercayaan yang diberikan Stefano Pioli Dengan tampil menawak Kesempatan berikutnya John Carlos Simic mencetak gol ke gawang Monza Setelah tampil menggantikan Tomasso Pobega Mungkin tidak mengherankan Jika ia berhasil beradaptasi di level yang lebih tinggi Mengingat seberapa baik bermain di Juve Youth League Sebuah kompetisi di mana Milan menduduki puncak grup Ada pun penampilan terbaru John Carlos Simic Adalah ketika A9 lelos ke perempat final Copa Italia Berkat mengalahkan Cagliari 4-1 Ini menjadi tanda bahwa John Carlos Simic Mulai diperhitungkan keberadaannya oleh Pioli Dirinya tinggal menunggu kesempatan berikutnya Mengingat banyak pemain cenderah di lini pertanen Berkaca pada ulasan tersebut A9 tahu betul bahwa Simic memiliki sesuatu yang lebih Dan inilah mengapa mereka juga memiliki rencana yang sangat spesifik untuk kontraknya Manajemen ingin mencapai kesepakatan dengan sang pemain Dan agennya yakni Giuseppe Rizzo Untuk memperpanjang kontraknya saat ini Yang akan berakhir pada 30 Juni 2025 Negosiasi tersebut kemungkinan akan membuahkan hasil Setelah penutupan bursa transfer musim dingin Akan ada kesempatan untuk mengevaluasi perkembangan lebih lanjut dari Simic Yang setiap hari menunjukkan dirinya penuh perhatian Setiap dia bermain selalu menunjukkan semangat agar tetap permanen di tim utama Rencananya adalah untuk Gian Carlos Simic mendapat pembaruan kontrak hingga tahun 2028 nanti Mainkan banyak bocil Stefano Pioli Semua sudah diperhitungkan Stefano Pioli memutuskan untuk menurunkan beberapa pemain muda dalam pertandingan Coppa Italia melawan Cagliari Dengan memasang Gian Carlos Simic, Alex Jimenez di sektor belakang, dan Shaka Traore Bahkan dalam laga tersebut, Traore berhasil mencetak gol debutnya untuk Rosneri Yang membuatnya sejajar dengan Gian Carlos Simic Yang juga jadi pemain muda semilan yang mencetak gol di laga debutnya Keberanian Pioli untuk menurunkan pemain muda di laga penting Membuat banyak pundit kaget Meskipun begitu, kepada Sport Mediaset, sampel lati menegaskan Jika keputusannya ini dilakukan bukan tanpa perhitungnya Anda bukan satu-satunya Saya membuat pilihan-pilihan ini karena sesuai dengan momen yang kami hadapi Dan apa yang saya lihat dari para pemain Tim ini memiliki keseimbangan yang baik Ujar Pioli Pioli kemudian menjelaskan alasannya memanggil para pemain muda Di antaranya sebagai strategi rotasi dan karena beberapa pemain Seperti Ruben Laftuscik dan Bartesagi yang sedang mengalami sakit Tetapi kami juga tidak bisa memanggil Laftuscik dan Bartesagi Karena mereka mendorita flu Leo baru saja pulih dari cedera Ker dan polisi sudah sering bermain Jadi kami harus mempertimbangkan semua hal ini Terima kasih telah menonton!